PKS bangun panggung politik dari narasi Zionis Nusantara dan polemik Ganjar Puan ditulis oleh Sardi DC World.com Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Beberapa waktu lalu HNW menggaungkan istilah Zionis Nusantara itu adalah ungkapan keprihatinannya atas kemunculan kelompok atau individu di Indonesia yang mendukung agresi militer Israel ke Palestina menurutnya kelompok atau individu yang mendukung Israel kerap disebut Zionis Nusantara istilah ini berbuah kritikan pedas karena sebutan tersebut tidak cocok dan memperkeruh situasi melihat gaya PKS dalam menyikapi sebuah isu ini mungkin adalah cara PKS membangun panggung politik dengan menunggangi konflik Palestina dan Israel pakar politik dan Universitas Al-Azhar Ujang Kumarudin juga ikut menanggapi dan mengatakan sebutan Zionis Nusantara yang dinilai tidak tepat disampaikan dia berkata jika ada individu atau sekelompok orang yang mendukung serangan para pengacau Israel ke Palestina itu bukan berarti dia atau mereka itu Zionis Nusantara dia atau mereka itu tak paham dan tak mengerti soal Palestina labeling Zionis Nusantara memang kurang tepat dituduhkan pada orang atau kelompok orang yang mendukung serangan Israel tepatnya ya oknum saja oknum rakyat yang tak mengerti atas persoalan Palestina PKS bila Palestina tapi di sisi lain seolah sambil menyelam minum air dengan bikin panggung politik agar dapat meraih simpati masyarakat cara ini sangatlah menggelikan dan memang sudah menjadi gaya PKS yang memancing di air keruh kabarnya ada rumor yang menyebut akan ada laporan terhadap istilah tersebut terkait dengan ujuran kebencian berbau Sara tapi hingga saat ini belum ada kabarnya sih kita tunggu saja gimana kelanjutannya bukan cuma itu saja PKS juga tampaknya berupaya melakukan hal-hal yang sama terkait polemik yang sedang memanas Santara Puan dan juga Ganjar kali ini Mardani Alisera yang komentar ia mengatakan bahwa Ganjar sedang diuji untuk menjadi pemimpin besar tweet Mardani melalui akun Twitternya Mas Ed Ganjar Pranowo sedang mendapat ujian sebenarnya untuk menjadi pemimpin yang mampu membawa Indonesia dan Jateng khususnya jadi negara dan provinsi yang maju Seng Sabar Mas nah coba kita balikan senario ini andaikan Ganjar dan Puan tidak berseteru seperti saat dan andaikan Ganjar beneran diusung jadi capres apakah PKS akan mendukung dengan cara yang sama? kemungkinan besar sih tidak tidak usah so bijak, semua juga tahu PKS ini punya agenda tersendiri ini bukan style PKS yang mendukung secara netral mereka mendukung dengan cara memakai topeng atau saat ikut masuk ke dalam sebuah isu PKS juga diduga ikut bangun panggung politik dari polemik ini bahkan bukan tidak mungkin jika seandainya Ganjar berani keluar dari PDIP PKS akan berusaha menampungnya PKS ini partai yang tidak bisa apa-apa, tidak punya gebrakan apa-apa hanya modal jualan agama untuk mendulang suara coba saja lihat ke belakang apa yang telah mereka kontribusikan untuk negara ini kecuali hal yang menggelikan selama ini PKS sering menyusup ke dalam sebuah isu mengkritik dengan cara tampil beda bahkan dalam beberapa kali kesempatan jika isunya besar dan sensitif mereka akan membuat sebuah pembeda agar mereka dianggap pahlawan dan paling benar salah satunya adalah soal Zionis Nusantara ini apa maksud HNW mengatakan itu? bukankah itu artinya melabeli beberapa orang atau kelompok dengan sebutan itu untuk merusak kredibilitas? pelabelan seperti itu sangat berbahaya dan keterlaluan ada kesan yang mendukung PKS dianggap benar ada yang kontra terhadap partai ini akan dicapane aneh waras gak sih? mirip lah dengan kakek tua tukang nyinyir yang pernah bicara soal narasi partai Tuhan dan partai setan sama menjijikannya itulah kibat dari partai yang tidak punya prestasi dan gebrakan jadinya hanya memperkeru situasi dan menyusup ke dalam isu lalu bikin situasi makin panas untung saja sampai saat ini PKS hanya partai tanggung kalau partai model begini jadi partai terbesar kacau negara dibuat mereka jualan isu dan sentimen berbagai hal termasuk agama bahkan ada beberapa netizen yang berharap partai ini dibubarkan saja atau nyungsep dengan suara 0, sekian tapi itu masih sulit belum lagi pola pikir sebagian masyarakat yang merasa sudah cerdas dipengaruhi oleh partai semacam PKS ini bagaimana menurut Anda? silakan tulis komen Anda di kolom komentar like, subscribe, dan share di sosial media kalian artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siword.com terima kasih sudah menyaksikan channel TV Jurnal jangan beranjak dari layar smartphone Anda karena ada narasi keren setelah ini Fakta, korupsi banyak terjadi di era novel Baswedan ditulis oleh Rizal di seword.com Halo, berjumpa kembali Buara Samara di channel TV Jurnal sebelum berlanjut untuk menyaksikan video selengkapnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal kabar terbaru dari pamernya novel penyedik komisi pemberantasan korupsi atau KPK novel Baswedan kembali buka suara ia bercerita kasus korupsi-korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19 nilainya mencapai 100 triliun rupiah sesungguhnya niat menyampaikan kabar berupa adanya korupsi 100 triliun itu pun bisa disebut kabar baik novel seolah pahlawan yang menceritakan bahwa di negara ini bantuan kemanusiaan COVID saja pun dikorupsi artinya harus diberantas narasi positif dari berita yang bisa kita tangkap adalah seperti itu tapi publik jangan boleh lupa bahwasannya di era novel Baswedan inilah korupsi itu marak terjadi jika korupsi yang dituduhkan novel itu benar adanya kenapa mereka, para pelaku korupsi itu berani untuk korupsi bukankah lembaga anti korupsi adalah untuk membuat rasa takut kepada korupter itu makin nyata? sehingga hasil akhir yang diharapkan mereka, para pejabat, dan oknum setempat tidak berani untuk melakukan tindak pidana korupsi tapi justru malah sebaliknya kita dipertontonkan bahwa korupsi itu masih terjadi dan kita harus dengan santainya menonton aksi yang seolah-olah heroik novel menangkap tangan pelaku korupsi padahal aneh, keanehan pertama sudah diperjelas tentang bagaimana korupsi itu marak terjadi keanehan kedua adalah kenapa novel Baswedan bisa hafal betul dan tahu persis seluk-beluk korupsi tersebut bahkan sampai mampu memperkirakan angka korupsi itu sendiri dia, novel Baswedan, bisa menafsirkan angka 100 triliun rupiah angka yang tidak sedikit untuk nominal uang yang bentuknya bergudang-gudang pertanyaan pun jadi muncul yang pertama, jika novel tahu ada korupsi kenapa tidak dicegah kenapa novel yang seolah paham proses korupsi tersebut lantas membiarkan padahal novel dengan lantang di media mengatakan bahwa dirinya novel melihat ada kesamaan pola-pola korupsi bansos di daerah yang sama dengan DKI Jakarta dan sekitarnya kedua, jika novel tahu ada uang yang bahkan dia ketahui nominalnya dapat dari mana informasinya siapa yang membocorkan korupsi yang sifatnya rahasia berarti-artinya, bukankah semua disini adalah permainan? mereka adalah aktor yang bekerja kelompok membocorkan untuk citra sembar korupsi terlaksana terjadi dan mungkin saja nanti bisa disimpan sedikit dibocorkan sebagian selain itu, kabar terbaru pagi ini soal klaim akun telegram novel diretas hal private seperti itu pun perlu diberitakan ke publik tujuannya apa? apakah kita sebagai rakyat jelata pernah menghubungi novel dari telegram? apakah akun telegram ini sifatnya adalah media sosial yang bisa di follow sehingga bisa menginfluence pengikut? ataukah telegram itu sifatnya personal saja? harusnya, telegram novel pasti personal jika personal seharusnya jika suatu saat penyalahgunaan akun novel baswedan itu benar terjadi misal, akun yang dihak ini buat ulah dengan memfitnah maka bukannya novel dapat angin segar sebagai pembelaan ke polisi dan hukum nantinya novel bisa dengan santai membuktikan bahwa akun tersebut sudah bukan miliknya tidak ada kabar apapun tidak ada angin ataupun berita mengenai chat fitnah yang bersumber dari akun telegram novel lantas kenapa publik harus mengetahui kenapa hal tersebut harus penting? mungkin saja larasi yang ingin novel bangun adalah pemerintah bahkan sampai menggunakan cara licik untuk memfitnah novel dengan menghack akun telegram mungkin novel panik bisa disamakan kasusnya dengan Habib Rizik soal chat mesum Firza jadi novel buru-buru klarifikasi untuk menghindari hal itu faktanya pemerintah tidak ada ikut campur dalam urusan novel faktanya akun telegram novel belum buat sensasi apapun di media sosial hal yang bisa saja terjadi atau memungkinkan adalah sesungguhnya akun telegram novel memang mengandung unsur-unsur yang berbahaya seperti chat dia secara private kerekan kerja yang mungkin isi bicaranya sangat sensitif dan ketika akun tersebut dihack paniklah novel karena dia takut apa yang dia tutupi terbongkar di publik buru-buru dia buat klaim soal akun kehack agar tidak ada narasi yang beredar untuk menyudutkannya sejatinya novel ini misteri dan aneh sibuk bela diri seolah dia pahlawan paling suci tapi publik banyak lupa kalau di eranya dia ini bahkan orang tidur pun bisa ditangkap karena korupsi sambil tidur hebat bukan? novel memang beda bagaimana menurut anda? silahkan untuk tulis komentar anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta share ke seluruh sosial media kalian selamat datang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat datang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.